Pura Pura Tau Fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Pasya Muhammad Arbi dari kelas 10 MIA 3 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi fisika Yaitu energi dan menghitung kecepatan pada buah jatuh bebas dari pohonnya Untuk mengetahui info-info selanjutnya, silahkan tonton videonya Nah, baiklah disini terdapat soal salah satu dari materi fisika yaitu Menghitung kecepatan dan energi pada buah jatuh bebas dari pohonnya Diketahui sebuah kelapa jatuh bebas dari pohonnya dengan ketinggan 1500 cm Dari atas tanah dengan masa 2500 gram Nah, pada soal ini terdapat kata jatuh bebas Apabila ada kata jatuh bebas, kelapa atau buah jatuh bebas Itu artinya, kecepatan awal dari pohon tersebut adalah 0 meter persekon Lanjut Pertanyaannya A. Kecepatan benda saat mencapai 500 cm dari tanah Perlu diingat Kecepatan Kecepatan A Tadi 0 meter persekon Nah, pada jenis soal seperti ini Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Membuat gambarnya terlebih dahulu Untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal Dan memengetahui maksud dari soal tersebut Nah, disini saya kebetulan sudah membuat gambar pohon kelapa yang sesuai dengan soal Lalu, kita buat titik-titik Yaitu titik A, B, dan C Yang melambangkan dari posisi buah kelapa tersebut Posisi A, buah A Dengan ketinggian HA sama dengan 1500 cm Perlu diingat Ketinggian Dilambangkan dengan H, H kecil Memiliki satuan Yaitu meter Jadi, disini 1500 cm Diubah ke meter Menjadi 15 meter Lanjut Ketinggian 1500 meter Dari atas tanah dengan masa 2500 gram Masa Masa dilambangkan dengan M kecil Yang memiliki satuan Yaitu kilogram Jadi Masa disini harus diganti terlebih dahulu Menjadi Kilogram 2,5 kg Lanjut Pada ketinggian B Pada ketinggian B Yaitu 500 cm Kecepatan benar saat mencapai 500 cm Dari tanah Artinya Disini juga diketahui Tinggi B Yaitu 500 cm Dari tanah Berarti dari sini Dari titik B Sampai titik C Yaitu 5 meter Karena diubah ke meter Lebih dahulu Dapat ditulis Ketinggian B Sama dengan 500 cm Diubah ke meter Menjadi HB Sama dengan 5 meter Pada pertanyaan A Kecepatan benar saat mencapai 500 cm Dari tanah Artinya Yang ditanya yaitu Kecepatan Buah kelapa Pada posisi B Pada Poin A Dapat Dihitung dengan rumus Menggunakan Hukum kekalan energi mekanik Delta M Sama dengan 0 Delta M Yaitu Perubahan energi mekanik B Dikurang Energi mekanik A Sama dengan 0 Energi mekanik B Sama dengan Energi mekanik A Energi mekanik B Yaitu Energi kinetik B Ditambah energi potensial B Sama dengan Energi kinetik A Ditambah energi potensial A Ini merupakan rumus Dari energi mekanik Lanjut Energi kinetik B Mempunyai rumus Setengah Masa dikali Kecepatan Kuadrat B Ditambah Masa dikali Gravitasi Dikali Ketinggian B Sama dengan Setengah Masa Kali kecepatan Kuadrat A Ditambah Masa Dikali Gravitasi Dikali Ketinggian A Nah Pada soal Tidak diketahui Gravitasi Artinya Gravitasinya Sama dengan Percepatan Gravitasinya Sama dengan 10 Meter Per sekon Kuadrat Nah Disini Sudah terjabarkan Rumus-rumusnya Jadi Tinggal Masukkan Angka yang ada Pada soal Setengah Masanya tadi Yaitu 2,5 Kilogram Masukkan 2,5 Dikali Kecepatan Kuadrat B Kecepatan Kuadrat B Adalah Ditanya Ditulis saja Ditambah Masa 2,5 Dikali 10 Dikali Ketinggian B Yaitu 5 meter Sama dengan Setengah Dikali 2,5 Kilogram Dikali Kecepatan Kuadrat A Kecepatan A Yaitu 0 meter Per sekon Ditambah Masa 2,5 Dikali 10 Dikali Ketinggian HA Yaitu 15 meter Lanjut Setengah Dikali 2,5 Yaitu 1,25 P Kuadrat Diturunkan Ditambah 2,5 Dikali 10 Dikali 5 Yaitu 2,5 Kali 10 Sama dengan 25 Dikali 5 Yaitu 125 Sama dengan Setengah Dikali 2,5 Yaitu 1,25 Dikali 0 Atau Begini Saja Setengah Dikali 2,5 Dikali 0 Kuadrat Apapun Yang Dikali 0 Maka Hasilnya Adalah 0 Ditambah 2,5 Dikali 10 Dikali 15 2,5 Dikali 10 Sama Dengan 25 Dikali 15 Sama Dengan 375 1,25 Cepatan Kuadrat B Ditambah 125 Sama dengan 0 Ditambah 375 Jadi Disini 375 Dikurang 125 1,25 P Kuadrat B Dengan 375 Dikurang 125 Sama Dengan 250 1,25 Sama Dengan 250 V Kuadrat B Sama Dengan 250 Per 1,25 P Kuadrat B Sama 200 Untuk Mengetahui Kecepatan B Diakarkan Jadi 200 Kecepatan B Sama Dengan 2 Dikali 100 Lalu Disederhanakan Kecepatan B Sama Dengan 2 Akar Akar 10 Meter Per Sekun Lanjut Pertanyaan B Kapankah Energi Kinetik Terbesar Dan Terkecil Dari Buah Kelapa Tersebut Sebelum kita Menjawab Kita harus Ketahui Dulu Apa itu Energi Kinetik Energi Kinetik Adalah Energi Yang dimiliki Pada suatu Benda Apabila Memiliki Kecepatan Jadi Semakin Cepat Benda itu Melaju Maka Semakin Besar Pula Energi Kinetik Yang dimilikinya Dan Begitupun Sebaliknya Jadi Pada gambar Energi Kinetik Terbesar Sudah Pasti Pada Posisi C Dikarenakan Pada Posisi C Itu Sendiri Kecepatannya Adalah Maksimum Sedangkan Energi Kinetik Yang terkecil Yaitu Pada Posisi A Karena Pada Posisi A Kecepatannya Adalah 0 meter Per Sekon Jadi Energi Kinetik Terbesar Pada Posisi C Dan Energi Kinetik Terkecil Pada Posisi A Lanjut Ke Poin C Kapan Energi Potensial Terbesar Terkecil Dari Buah Kelapa Tersebut Energi Potensial Adalah Energi Yang dimiliki Suatu Benda Karena Ketinggian Jadi Semakin Tinggi Benda Itu Berada Maka Semakin Besar Energi Potensial Benda Tersebut Dan Begitupun Sebaliknya Jadi Pada Gambar Sudah Terlihat Energi Potensial Terbesar Itu Pada Titik A Dan Energi Potensial Terkecil Dari Buah Kelapa Tersebut Adalah Pada Posisi C D D D D Pada posisi C Buah Kelapa Sudah Menyatu Tanah Dan Merupakan Posisi Yang Paling Rendah Diantara A B C Pertanyaan D Apakah Energi Mekanik Pada Buah Kelapa Tersebut Selalu Sama Jawabannya Adalah Iya Karena Sesuai Dengan Hukum Kalan Energi Yang Berbunyi Yaitu Energi Tidak Dapat Diciptakan Maupun Dimusnahkan Tapi Energi Hanya Berubah Dari Satu Bentuk Ke Bentuk Yang Lainnya Dengan Rumus Delta EM Sama Dengan 0 Delta EM Akhir Dikurang EM Awal Sama Dengan 0 EM Akhir Sama Dengan EM Awal Artinya Energi Mekanik Pada Titik C Sama Dengan Energi Mekanik Pada Titik B Begitupun Energi Mekanik Pada Titik B Sama Dengan Energi Mekanik Pada Titik A Sekian Dari Saya Bila Ada Kesalahan Mumpun Pertanyaan Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Saya Ucapkan Terima Kasih Nah Itulah Penjelasan Mengenai Energi Dan Cara Menghitung Kecepatan Pada Buah Jatuh Bebas Dari Pohonnya Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Info Menarik Dari Belajar Pura Pura Tau Fisika Dan Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Energi Kinetik Adalah Energi Yang Dimiliki Karena Kecepatannya Tengah Masa Kata